Intro Halo humans Nama aku Dewa dan hari ini aku akan kasih lihat ke kalian How to achieve this blushing makeup look Terinspirasi dari Valentine's Day So Valentine's Day is around the corner Dan aku pengen bikin makeup look yang terinspirasi dari warna pink untuk kalian Kalaupun kalian gak ngelakuin ini buat Valentine's Day Kalaupun kalian single on Valentine's Day You can do this buat acara-acara spesial yang lain ya Di tutorial ini aku juga akan menggunakan The Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette Yang dari packaging dan warna-warnanya aja Just scream Valentine's Day Like any of my tutorials Kalo kalian gak punya produk-produk yang aku punya Kalian masih bisa ambil video ini sebagai inspirasi Cause it's Valentine's Day And we almost share the love Jadi kalo kalian pengen tahu cara dapetin blog ini Terus nonton! So for Valentine's Day pertama kita pengen make sure kalo film kita semulus mungkin untuk makeupnya Jadi aku bakal pake Baby Skin Pore Eraser dari Maybelline untuk primer Aku selalu nganggep ini kayak dupe gak berwarna untuk benefit professional Because it essentially does the same thing Cuman ini gak se-medifying Tapi tetep bikin pori-pori kamu lebih kecil Untuk foundation aku bakal campur 2 foundation favorit aku Yaitu Naked Skin 1 & Done dari Urban Decay Dan The Makeup Forever Ultra HD Literally gak banyak-banyak banget Ooh, do you like my Hannah? It looks so good on real hair Aku belajar ini actually Dari Snapchat-nya Kylie Jenner Apparently this is like her everyday foundation combination Aku coba dan hasilnya keliatannya natural Very dewy, luminous And actually lasts pretty long Which is important for Valentine's Day Dan aku akan baurkan ini pake Beauty Blender yang basah Soalnya The Makeup Forever Ultra HD Foundation Is not meant to be buff Kalo kamu nyari lebih full coverage You can add more of The Makeup Forever Ultra HD And less of The Urban Decay 1 & Done Buat concealer aku akan menggunakan Born This Way Concealer dari Too Faced Ini warna light medium Dan aplikasikan ini di highlight-highlight kamu Terutama under the eye Habis itu baurkan lagi Menggunakan Beauty Blender Sekarang aku bakal set bagian tengah muka aku Yang banyak pori-pori Menggunakan Bye Bye Pores Powder Dari Ed Cosmetics Ini adalah powder yang aku mention Di 2016 Beauty Favorites aku Cuman aku baru nyadar Aku gak pernah masukin video So now you will see Sekarang warnanya kelihatannya lebih terang dari leher aku But don't worry Aku bakal kontur Menggunakan The Tarte's Contour Palette Aku bakal campur warna ini dan ini Dan brush yang aku pake Ini brush dari Kat Von D Yang buat shade and light palette And Tarte products always smell nice Ini baru kedua kali aku pake ini And so far I really like it Buat yang nge-soft-soft tampangnya Aku suka pake ujungnya satu lagi Buat ngebaurin aja konturnya Di ujung-ujungnya Biar kelihatannya lebih soft Sekarang aku akan bake Menggunakan The Ben Nye Luxury Powder In Banana You don't have to do this Cuman aku suka ngelakuin ini Because hasilnya beda That's a lot of big y'all Untuk alis Aku mau bentuknya sedikit lebih soft Dari biasanya Jadi pertama Aku akan menggunakan brow powder Yang ini brow bar to go Dari Gerard Cosmetics Dan aku bakal fokus pake warna yang ini Tapi campur sedikit sama yang ini Dan ini untuk nge-define bentuknya aja Dan aku gak bikin blok Bentuk langsung gitu Aku bikin garis kecil-kecil Bimaking brow hairs Nah pas udah di-blend Aku liat beberapa area Di bagian ujung-ujungnya Rada sedikit bolong Nah itu aku bakal pake pensil Ini precisely my brow pencil Dengan warna 5 Dari Benefit Brow gel Ini 3D brow tones Now we're gonna prime Aku akan menggunakan air patrol Dari Benefit I look so weird With this on I'm gonna take off my bake off Guys Cause it looks weird It's done anyway Yes Oh I always pull out too much Look at that Oh damn it Oh whatever Palet yang hari ini aku akan menggunakan Adalah Modern Renaissance Dari Anastasia Beverly Hills Dan pertama aku bakal pake tempera Di seluruh kopak mata Sampai ke brow bone Sebagai base Ini juga bakal set air patrol kita tadi Sekarang aku akan ambil warna Burnt orange And a fluffy brush Dan ini akan jadi warna transisi Jadi aku bakal pake tipis-tipis aja Di atas liputan mata Dan aku bawa sedikit As always Ke awal Alis aku Now we go cray I'm gonna use a really small blending brush Dan aku akan ambil warna Love letter Because it's Valentine's Day Of course we gotta use it Dan ini akan aku taro Di outer view mata kita I know orang tuh Kalo bikin Valentine's Day makeup Tuh otaknya pasti harus merah Harus pink You can Tapi bukan berarti Kamu harus langsung kayak matanya Kayak Abis ditonjok sama orang Makanya kita pakenya Sedikit-sedikit aja ya Lebih baik Taronya sedikit-sedikit Baru tambah-tambahin Daripada kamu taro kebanyakan Terus menyesal seluruh hidup kamu nanti Kamu bisa ngebaurin bagian luarnya Ngelengkung kayak gini Atau kamu bisa bikin bentuknya V kayak gini I like the V So I'm gonna go with V Baur sedikit Terus juga liputan mata Untuk di mobile lidnya Aku pengen sesuatu yang keliatannya bener-bener Glittery and wet Jadi aku bakal pake Foiled eyeshadow Ini in the spotlight Dari makeup geek And apply this to the center of your lid Yes, thank you Just focus on applying it first And then you can blend it out afterwards Ini warnanya kayak peachy-peachy pink gitu Jadi mata keliatannya fresh banget And if you want more color opacity You can just take some on your finger Then go ham Yes, ham Go back to love letter Balik ke modern renesans Aku ambil antique bronze Dan sedikit cypress amber Untuk warna gelap Yang kita akan taruh Untuk memperdalam outer V And when I say Pakainya dikit-dikit I mean Dikit-dikit Kamu gak pengen Warna pink-nya Hilang Kamu cuma pengen Memperdalam Bagian outer V-nya Jadi pertama aku biasanya Cuman kayak Dot, dot, dot Di outer V aku Dot, dot, dot Just dot, dot, dot And then Produknya aku Usap di belakang tangan Baru mulai Bikin bulat-bulat kecil Untuk membawarkan Aku pake blending brush Yang tadi kita pake Love Plus Tanpa produk ekstra Untuk membawarkan dia Lebih jauh lagi Untuk lower lash line Pertama aku bakal Pake venetian red Di short shader brush Jadi brush kecil kayak gini Aku akan lebih kasihkan ini Di bagian luar Kelopak mata bawah Dan kind of stop Dimana bulu mata bawah Kamu stop tumbuh Jadi aku Bulu mata aku Udah gak ada lagi Bagian sini Stop gitu Aku akan ambil Burnt orange Dicampur sedikit Buan fresco Just to blend it out Smoke it out Dan baurkannya Naik ke atas Ketemu ke lopak mata Atas Sekarang aku akan Ambil Vermeer Dan taruh ini Di inner corner Dan juga bawa Ke tearder Baurkan Ke warna Sekelilingnya Just for a little bit more darkness Aku bakal ambil Red ochre Dan Cypress umber Dan aku taruh Bener-bener di antara Bulu mata bawah Sekarang aku akan Line upper lash line aku Menggunakan Kat Von D Tattoo Lider Ini warna Trooper And I'm gonna make a cat eye Because we need Flirty eyes For Valentine's Day Untuk waterline Biar warna matanya Keliatan lebih kincelong Aku bakal pake The NYX Jumbo Eye Pencil Ini warnanya Cashmere Dan ini kayak Shimmering Champagne Color Now curl your lashes Oke So my camera Stop recording Pas aku lagi bikin Bulu mata aku But that's okay You guys don't miss a lot Aku cuman pake The Too Faced Better Than Sex Mascara Dan aku pake Samantha Lashes Dari Huda Beauty Dan sekarang kita akan Lanjutin muka kita Aku akan menggunakan The Glow Pro Palette Dari City Color Dan aku akan Campur-campur I think Tiga warna ini Bakal aku campur-campur Ini super duper Pigmented So I literally just Just most of it off Kamu pengen taro Di lesung pipi kamu Dan sisanya Taro di hujung hidung Dan bagus Sekarang kita akan Highlight Aku akan menggunakan Strobe of Genius Highlighting Palette Dari NYX Aku bakal Campur Warna Dua warna pink ini Tapi untuk bikin Lebih terang lagi Aku bakal taro Warna yang ini Untuk bibir Aku akan menggunakan The NYX Liquid Suede Lipstick In the color Soft Spoken Ini salah satu lipstick Yang aku taro Di 2016 makeup favorites aku Can line your lip first If you want If you're gonna make out Warna aku Abis ini bakal langsung hapus Jadi aku langsung pake aja Kamu bisa pake setting spray Biar makeup tahan lama Cuman aku abis ini Langsung tidur Jadi That's the look done Jadi itu videonya Aku harap bisa membantu kalian And if you guys liked it Don't forget to click the thumbs up button Please please click it Please click it Please click it Gratis kok Jangan lupa juga subscribe ke channel aku And push the notification button Jadi kalian dikasih tau Nanti pas aku upload video lagi Daftar produk-produk yang digunakan Bisa ditemukan di description box Also in the description box Ada link ke Facebook Instagram Snapchat Twitter SFM aku Semuanya dalanya Marvella Kalo kamu ada pertanyaan lebih lanjut Feel free to Kalo kalian ada pertanyaan Feel free to contact me there Atau silahkan komen di bawah And I will get back to you As soon as I can Jadi makasih banget udah nonton guys Happy Valentine's Day And I'll see you guys in the next video Bye Woah They just put it in my nose Aku bakal 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 Bakar 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 Sekarang aku Sekarang God I cannot talk Go go gadget Zoom head Zoom Please Zoom Thank you So pretty I feel like such a girl I feel like such a girl